Ini pilihannya ya. C, under, dominion, of scene. Oh iya Timi, hati-hati di jalan Timi. Terus. Aja Sami ada angkat tangan. Mice, jadi ini enggak tulis saya pertanyaannya dulu, Mice. Ya, jawab dulu. Nanti kalau sudah selesai jawab, baru tulis soalnya ya. Oke, Mice. Oke. Hai, Jess King. Oke, jadi ini pilihannya, under the grace, under C, B, under the law, C, under dominion, of scene. D, not under the grace, not under the law. Belum ada sayang, ini masih pilihannya dulu ya. Oke. Not under dominion of scene. Oke. Jadi kalian pilih yang bisa masuk, oke. Kalau misalnya enggak bisa ya jangan dipilih, oke. Bisa. Ini pertanyaannya apa, C? Oh ini baru mau dikasih tahu ya. Nomor satu. Laila suka berbohong kepada orang tua. Kira-kira dari A sampai F apa aja, oke. Misalnya kalian mau pilih B, C, D gitu. Boleh lebih dari satu, oke. Oke. Bisa-bisa. Dua. Laila. Eh, bukan Laila lagi. Santi. Dia menurut dan suka menolong orang tua. Apa, kira-kira. Tiga. Tiga nomor aja ya. Elisabeth. Suka hal-hal dunia yang membinasakan. Oke, silakan. Nomor satu apa aja, oke. Terus kirim ke CC. Jadi, jawabannya bisa lebih dari satu ya. Ya, jawabannya aja dulu. Nanti kalau udah kalian submit jawabannya terus masih nunggu yang teman-teman yang lain recent. Boleh ya. Kalian catat sambil menunggu, oke. Yang penting jawaban dulu dimasukkan. Apa itu namanya? Satu sampai tiga nih jawabannya. Ya, Jess King. Satu sampai tiga nih jawabannya itu bagaimana? Suaranya keresek-keresek sayang. Gak kedengeran. Apa? Jess King boleh ulang? Yang lain bisa kedengeran suara Jess King gak atau CC? Gak bisa denger suara Jess King, C. Ya kan suaranya kayak keresek-keresek gitu ya? Iya, Kak. Iya, Mika. Tuh, kenapa ya? Oke. Semoga cepat bisa ya. Oke, Pakai WA ya. WA, tab ya, Mika. Iya. Oke, Mika. Tunggu ya, Cet, ini baru sampai. Oh, iya, iya. Thank you, Eli. Gak usah, sayang. Nanti soalnya kalau Timi mau catat, dicatat aja ya sendiri nanti ya. Oke. Wajah sudah, Mi, Cek. Wajah sudah, kirim di WA ya, sayang. Oke, Mi, Cek. Oke, siapa lagi nih? Oke. Oh, Selly ikut pelajaran under the grace nih. Iya, Cek. Oke, boleh. Selamat datang, Enci. Eh, Selly. Iya, Cek. Oke, mantap, Selly. Enci, mantap, Enci. Udah ya? Cek mau lihat dulu. Dua menit lagi ya. Jess King, bisa, sudah bisa. Halo, Janice, Daryl, bagaimana? Sudah bisa, Cek. Oh, ini bagus. Tadi kurang bagus. Mantap, mantap. Tadi Jess King tanya apa? Sudah bisa ngerti? Sudah. Oke, mantap. Oke. 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 Oke, ini Jess King. Makasih, Jess King. Oke. Tunggu ya. Cek, satu nomor bisa lebih jawabannya kan, Cek? Satu nomor bisa lebih dari satu, betul. Oke, Cek. Oke, Cek, ini sudah ya, Cek, tinggal ngirim. Ngirim. Oke, siap. Kalian udah mulai, udah bisa dapet kan? Kalau under the law, ini semua bisa? Bisa lebih ngerti ya? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, coba yuk. Oke, nanti coba Timi nanti. Oke lah, kita tunggu Timi lah. Oke. Ini Cia, aku sudah selesai catat penyanyiannya. Oh, mantap, Sami. Yang lain kalau mau sambil tunggu sampai catat, silakan ya. Oke, yang ada nomor tiga. Bagus, bagus. Bagus. Oke. Oke. Nanti Timi, yang penting Timi sudah ngerjain nomor tiga, nanti kirim CC ya. Kita sudah mau mulai menjawabnya. Oke. Kalau mau menjawab ini, caranya harus tentukan si Laila apa? Ada dua pilihan, apa dan apa. Harus pertama tentukan apa? Betul. Harus tentukan dulu kan dosa atau tidak dosa. Betul? Ya, Mica. Nah, sudah tentukan dosa atau tidak dosa, baru kita pilih, ya kan? Oke. Oke, sekarang kita minta nanti satu orang kasih satu, oke? Jadi kita mau tanya satu-satu ya. Jenis, Laila suka bohong pada orang tua. Kira-kira ini bagian dosa atau tidak dosa? Dosa. Oke, bagian dosa. Lihat tempat tensilnya, CC. Sudah lah, nanti aja di dosa. Dosa. Artinya, kalau mau pilih satu, A, B, C, D, E, F. Yang mana? Yang mana? Yang F. F? F, sayang? Iya, F. Oke. Oke. Not under dominion of sin. Apa Indonesia-nya, Jenis? Tidak dikuasai oleh dosa. Kalau tidak dikuasai oleh dosa, Lailanya dosa atau enggak, sayang? Lailanya dosa atau enggak tadi, Jenis bilang? Enggak. Ini, Laila suka berbohong pada orang tua, masa enggak berdosa? Kalau suka bohong, Jenis. Oh, ya. Oke, terima kasih, Timi. Gimana, Jenis? Dosa, C. Kalau dosa, apakah dia tidak dikuasai dosa atau dikuasai dosa kalau orang itu berdosa? Dikuasai dosa. Jadi, bisa enggak jawab F? Yang F ini artinya tidak dikuasai dosa. Bisa enggak? Enggak, C. Oke, pilih lain. F, jangan dijawab. Sudah pasti salah, kan? Enggak, Jenis. Jenis mau apa? Pilih orang. Enggak, enggak. Pilih yang A, B, C, D selain F yang mana? Yang dosa, menunjukkan dosa. Under, not under the law. Not under the law, artinya, kalau not under the law, dia tidak di bawah hukum. Kalau tidak di bawah hukum, dosa atau enggak dosa? Yoh, Jenis. Tidak. Nah, Jenis harus pilih yang menjelaskan kalau itu dosa, sayang. Boleh? Coba pilih lagi yang mana ya, kira-kira. D. Apa itu? Not under the law, ini kira-kira dosa atau enggak dosa teman-temannya, Jenis? Dosa, Micah. Dosa. Jadi jawabannya satu apa? Bisa apa? Huruf apa? D. D. Oke, thank you, Jenis. Sekarang Acah. Apa Acah berikutnya? Nanti dia menurut dan suka menolong orang tua. Acah, nomor satu. Ini masih nomor satu. Oh, masih nomor satu. Kan Jenis sudah jawab D, Acah jawab yang kedua dia B. B? Oke. Apa B itu? Under the law atau berada di bawah sini. Oke, B. Oke? Bisa semua? Oke, sekarang Sami, apa lagi? Habis itu aku pilih C, Micah. Apa itu artinya? C itu Under Dominion of Sin. Indonesia-nya artinya berada di bawah kuasa dosa. Oke. Jadi jawabannya C, B, D. Pokoknya ada D, B, C. Boleh, oke? Oke, Micah. Bisa semua? Bisa C. Oke, mantap. Oke, kalau gitu orang berikutnya adalah Ensi. Ensi tetapkan dulu dosa atau enggak ya? Oke, C. Santi, dia menurut dan suka menolong orang tua. Oh, Ensi itu dia tidak berdosa. Oke, jadi satu aja pilih satu. Ensi pilih huruf apa? Kalau dia tidak dosa. A. A itu apa, Ensi? A itu Under the grace. Oke, mantap, Ensi. Selly. Satu lagi. Selly. E.C. Apa itu artinya? Not under the law atau tidak di bawah hukum. Oke, mantap lagi. Oke, kalau begitu sekarang yang ketiga Daryl. Elisabeth suka hidungnya yang... Eh, sayang, mas nomor dua masih dua. Satu lagi. Kira-kira yang menjawab belum yang mana? F. Apa itu artinya? Not under dominion of sin. Artinya apa? Artinya... Tidak di bawah... Tidak berada di bawah... Kuasa. Tidak berada... Tidak berada di bawah kuasa dosa. Mantap, Daryl. Oke, semuanya setuju? A, E, F? Boleh semua? Tidak berada di bawah kuasa dosa. Tidak berada di bawah kuasa dosa. Oke, that's good. Sekarang nomor tiga. Berikutnya Sela Daryl, Ilai. Ini dosa atau enggak, Ilai? Cece bacain ya. Ilai udah bisa baca belum, Kak? Kalau... Kayaknya bisa ya. Belum, Geh. Oh, yudah. Cece bacain ya, Ilai. Elisabeth suka hal-hal dunia yang membinasakan. Itu dosa atau enggak, Ilai? Enggak. Eh? Suka hal-hal dunia yang membinasakan, loh. Dosa apa enggak? Dosa. Nah, mantap, Ilai. Kira-kira kalau dosa namanya apa? Ilai, pilih satu. Kalau dosa under apa, Ilai? Under the grace. Kalau dosa. Kalau dosa. Masa, nah? Kalau orang terdosa, dia under apa? Yang bilang dosa, dosa apa? Grace! Dosa. Kalau Grace tidak berdosa, sayang. Itu power to apa? Apaan? Kalau Grace, power to apa? Power to O? Obey. Obey. Emang kalau orang mau binasa, Obey? Artinya dia under? Under the law. Iya, kenceng. Under the law. Mantap, Ilai. Under the law. Mantap. Terima kasih, Mama Lora. Oke. Pembaca ini ya, Sis ya. Apa namanya? Juru baca ya. Oke, dan Ilai. Oke, lanjut. Sekarang mau tanya, Jess King. Apa lagi kira-kira Jess King? Dosa ini Jess King, si Elizabeth. Tunggu ya, C. Ya, C. C itu lagi. Tunggu ya, C. Selan itu masih ada. Lagi. Yang dosa. Oh. Tunggu ya. Tunggu ya. Tunggu ya, C. Yang dosa atau yang tidak dosa ya, C? Elizabeth suka hal-hal dunia yang mendinasakan dosa atau enggak, sayang? Oh, dosa itu C. Oke, jadi apa? B. Satu lagi. Itu Ilai udah jawab under the law. Yang ungkapin dosa mana lagi? Dari A sampai F. Not under the grace. D. Oke, mantap. Jess King. Not under the grace. Thank you, C. Thank you, Jess King. That's good. Oke, ini sisa satu. Kita mau tanya pendapat Ronald dan Timmy. Oke. Ronald, kira-kira sisa satu Ronald mau pilih apa? D, Kak. Not under the grace. Eh, C. Under the dominion of sin. Oke, Timmy jawab apa? BCD, C. Kalau BD sudah, sisa apa yang kurang? C. Oke, itu apa? C itu under the dominion of sin. Arti under the dominion of sin itu apa? Bawa kekuasaan dosa. Waduh, that's good semua. Mantap. Oke? Boleh, boleh. Nah, hari ini karena kalian sudah mengerti, kita hari ini mau membahas tentang, jadi ini ada dua orang ya. Sebenarnya ada dua orang. Jadi kita ambillah contoh cewek yang mana ya, perempuan yang Laila sama Santi. Oke? 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 Si Laila ini rambutnya berduk ini. Oke. Ini Laila. Terus kalau ini si Santi. Yang berdosa Laila atau Santi? Laila. Laila. Artinya kalau di ayat Laila under? Under the law. Under the law. Kalau Santi dosa atau enggak? Enggak. Jadi under apa? Under the grace. Under the grace. Under the end sih, kok? Betul enggak? Ensi. Under the end sih, kok? Betul enggak, C? Ensi tadi, Grace. Betul enggak, Ensi? Iya, C. Nah, itu dia ya. Under the grace. Ini yang tidak dosa. Ini dosa. Oke? Bisa ya? Semua? Bisa, C. Oke. Kalau yang under the law, dia dikuasai dosa atau tidak dikuasai dosa? Dikuasai dosa, Mitra. Dikuasai dosa, Mitra. Artinya apa? Bahasanya apa? Dikuasai dosa bahasanya apa? Jess King. Dikuasai dosa bahasa Inggrisnya apa, Jess King? Dikuasai dosa bahasa Inggrisnya apa? Lupa, C. Boleh lihat catatannya? Coba, ayo. Pasti bisa. Coba. Dikuasai dosa. Di bawah kuasa dosa. Ayo, apa? Under the sin, ya? Under the sin. Under. Bersanya ada D-nya. Do. Under, do. Under the dominion. Under the dominion of sin. Coba, Jess King ulang. Under the dominion of sin. Mantap. Artinya, tanya sama. Under the dominion. Ronald. Ronald artinya under the grace apa, dong? Not under the dominion of sin. Mantap. Boleh, boleh? Boleh. Jadi, kalau misalnya ada orang bilang sama kalian, eh, kita ini sudah dibawa kasih karunia, bebas berdosa. Salah atau benar pengertiannya? Salah. Salah, kalian udah ngerti sekarang. Bagaimana? Kalau under the grace bisa berdosa atau enggak? Enggak. Enggak. Kalau dia berdosa artinya dia apa, ya? Bahasa Inggris, sayang. Bahasa Inggris. Biasakan bahasa Inggris. Oke, Mice. Kalau dia berdosa, dia apa? Under the law. Under the law. Jadi, kalau orang-orang berdosa bilang, oh, sudah dikayu salib. Kita sudah enggak under the law. Tapi dia berdosa. Kira-kira benar atau salah? Misalnya, ini ada orang. Si Layla ya. Si Layla bilang, kita ini sudah enggak under... Si Layla ini berdosa atau enggak? Tadi ceritanya. Berdosa. Terus si Layla bilang begini. Kita sudah enggak under the law lagi. Kira-kira salah enggak pengertiannya atau benar? Salah. Salah. Karena kalau under the law itu, kalau misalnya dia berdosa sudah pasti under the law, kan? Enggak bisa dia berdosa terus dia bilang, oh, kita sudah enggak under the law karena Yesus sudah mati di kayu salib. Itu salah lagi. Enggak sesuai ayat apa ini, Aca? Ayatnya di mana, Aca? Ayatnya di Roma 6, ayat 14. Mantap, Aca. Roma 6, ayat 14. Kalian sudah bisa lebih ngerti Roma 6, 14, sayang? Semua? Bisa? Bisa. Bisa ngerti? Jadi kalau kalian nanti ada dengar-dengar, kita sudah di bawah kasih karunia. Tapi kalian lihat, orang itu bilang enggak apa-apa berdosa. Artinya ngerti Roma 6, 14 enggak? Enggak. Oh, enggak. Enggak ngerti. Dan orang dunia butuh orang-orang yang ngerti Roma 4, 6, 14, supaya bisa jelaskan. Kalau kamu under the grace, not under the dominion of sin. Betul enggak? Ini kurang undernya ya. Kadang-kadang CC punya omongan lebih cepat daripada tulisannya. Jadi kalau misalnya nanti kalian ketemu orang, kalian harus jelaskan apa? Kalau misalnya kalian mau pakai ayat, mau jelaskan apa? Ayat apa? Roma 6, ayat 14. Roma 6, ayat 14. Jadi kalau ada yang misalnya datang ke kalian nanti, eh, kita ini sudah di bawah kasih karunia. Nah, jadi kita bebas berdosa. Saudara, kalau yang kita percaya, kita percaya firman Tuhan yang berada di Roma 6, 14. Kalau under the grace, artinya tidak lagi under dominion of sin. Roma 6, ayat 14. Not under dominion of sin. Artinya enggak berdosa. Kalau orang yang enggak dikuasai dosa, artinya dia enggak berdosa. Betul enggak? Nah, oke. Bisa lebih ngerti ya semuanya ya. Bisa cek. Oke. Sekarang kalian mau bagi grup, oke? Oke, bagi grup ya. Ada tugas nih, ya. Oke. Grup satu adalah Daryl. Grup dua. NG. Grup tiga. Timi. Oke. Boleh? Oke. Jadi nanti akan, nanti kalau kalian di ruangan itu ya, kalian sama ketua yang ada di situ, nanti ketuanya akan catat dan akan lapor ke CC. Oke. Soalnya yang beri. Oh iya, ini CC baru mau kasih ya. Jadi, tadi siapa aja? NG, Daryl, sama Timi. Oke. Kempat. Kem tiga. Oke. Nah, pertanyaannya ini. Oke. CC akan kasih ayat. Terus kalian harus pilih ya. Oke. Kalian harus pilih. Jadi ada tiga ayat yang CC mau kasih. Siapa, Cik? Jadi CC akan kasih tiga ayat. Satu. Belum CC kasih pilihannya ya. Satu, dua, tiga. Ada tiga ayat. Yang kalian harus pilih. Nah, nanti CC cuma ada dua pertanyaan. Kalian cocok kan? Nomor satu dan dua itu dijawab oleh ayat nomor satu, dua, atau tiga. Dan satu ayat dipilih atau enggak tadi? Enggak dipilih. Enggak dipilih. Jadi jawaban kalian gampang nanti laporan sama Mice-nya. Nomor satu, misalnya aku pilih ayat nomor dua. Jadi satu, tulis aja angkanya. Boleh? Cek. Ya, Enzi. Ini CC mau kasih ayatnya ya? Oh, belum. Tapi udah ngerti instruksinya dulu? Ngerti, Cek. Oke. Tapi jawabannya cuma satu. Iya, jawabannya cuma satu. Oke. Soalnya dua, ayatnya tiga, satu enggak dipilih. Oke. Oke. Oh, karena ini satu, oke lah. Enggak apa-apa, dua dulu. Pemanasan ya. CC mau kalian aktif satu sama lain, reason gitu ya. Nanti gini. Kumpul jawaban dan yang dipilih adalah jawaban terbanyak. Boleh? Bisa ya? Oke, Mice. Apa Mice? Kumpul jawabannya, ya kumpul jawabannya, lalu yang dipilih jawaban terbanyak, oke? Bisa? Maksudnya di mana? Misalnya di grup, banyak yang lebih milih nomor satu, tapi Daryl pilih nomor dua. Jadi yang dipilih nomor satu atau dua jawabannya? Satu. Satu, oke? Bisa ya? Jadi suara terbanyak yang di-reason di grup, oke? Oke. Oke. Nomor satu pertanyaannya dulu ya. Oke. Siapa saja yang berdosa atau under dominion of sin. Oke? Itu nomor satu. Nomor dua. Nomor satu yang dijawab namanya ya, C. Nanti sesuai ayatnya ya, sayang ya. Nanti baca ayatnya. Kalau boleh nanti di grup nanti ketuanya pilih. Bilang, kita baca ayatnya dulu ya. Oke? Boleh gitu ya. Oke, C. Nanti bilang, siapa yang mau baca ayat ini? Semua ada alkitab kan? Baca Indonesia nggak apa-apa ya? Iya, C. Nomor dua. Ayatnya di mana, oke? Jadi kalian jawab pertanyaannya atau pakai ayat saja? Pakai ayat saja. Ayat saja. Mantap. Oke? Pertama adalah 1 John 3 ayat 4. Ayat kedua adalah Roma 1 ayat 16. 3 Roma 3 ayat 2 3. Oke? Bisa ayatnya? Cece kirim di grup ya? Bisa, Ce. Cece kirim di grup. Kalau kalian mau baca lagi, silakan ya. Di grup. Ya. Whatsapp. Eh, Whatsapp. Arms of Children. Selamat recent ya, anak-anak manis ya. Harus ambil di grup ya. Ya, NC. Cece kasih di grup ayatnya. Cuma kalian buka ayat sendiri-sendiri ya. Oke, Cece. Oke lah. Cece, untuk sekarang Cece kasih ayatnya dulu. Next time kalian belajar buka ayatnya ya. Cece kasih Inggris-Indonesianya, oke? Oke, sebentar ya. Cece kasih di grup children. Ya, grup children. Ini internetnya. Oke, Cece. Oke. Baca dulu ya. Jadi nanti ikutin ketuanya. Pilih siapa yang baca, oke? Baru dijawab pertanyaannya. Semuanya harus berpilih ya. Oh, saya pilih nomor dua. Oh, saya pilih nomor tiga. Nanti yang paling banyak, ketuanya bilang, oh kita paling banyak jawabannya ini. Oke. Oke, semua sudah di grup ya. Oke, kalau gitu selamat berdiskusi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat bergabung kembali. Halo. Halo. Halo, halo. Semua sudah baca kan di grup ya, ayat-ayatnya ya. Sudah, Cece. Oke, aku cuma taruh di sini ayat-ayatnya. Oke, kita mau tanya dari grupnya NC yang dibuang ayat apa? Nomor satu. Nomor satu, Cece. Nomor satu, Cece. Ayat yang dibuang dari grup NC yang mana? Nomor satu, dua, atau tiga? Maksudnya, Cece. Kan ada satu ayat yang nggak dipakai kan, NC? Ayat mana yang NC nggak pakai? Dari grup yang mana? Ya, satu, tujuan, tiga, empat, sama ayat. Yang nggak dipakai, sayang. Kan soalnya cuma dua kan, artinya dua ayat aja yang dipakai. Nah, yang nggak dipakai yang mana dari grup NC? Kita nggak pakai Roma 1-16. Oh, nggak pakai Roma 1-16 ya? Iya. Thank you. Dari grup Pimi, yang nggak dipakai ayat apa? Roma 1-16 juga, Cece. Oke, dari grup Daryl. Roma 1-16. Wah, kalian kompak ini. Oke. Oke. Nomor satu, dari grupnya Timi, ayatnya mana? Nomor satu atau tiga? Karena nomor dua kan katanya nggak dipakai, kan? Tiga, Cece. Oke, tiga. Dari grup NC, nomor satu yang mana? Tiga juga, Cece. Oke, dari grupnya Daryl. Tiga juga, Cece. Aduh, one mind kalian. Artinya nomor dua, satu dong semua. Betul? Iya. Iya, Cece. Waduh. Oh, one mind. Wow. Oke. Sekarang kita mau tanya Ronald, siapa saja yang berdosa, Ronald? Siapa, Ronald? Siapa, Ronald? Siapa saja yang berdosa? Kalau nomor satu, Roma 3-2-3, jawaban di Roma 3-2-3 apa, Ronald? Siapa yang berdosa? Siapa yang berdosa? Orang yang kehilangan kemuliaan arah. Oke. Kalau siapa, kira-kira apakah ditanya bagaimana ciri-ciri orang yang berdosa? Itu bagaimana? Kalau siapa, kira-kira apa jawabannya, Ronald? Siapa? Orang. Kurang lengkap. Orang yang telah berdosa. Oke, itu Ronald. Kalau Timi apa? Siapa yang berdosa atau under dominion of sin? Roma 3-2-3, jawab apa. Kalau yang telah berdosa. Oke, sama. Kalau gitu, mau ke grupnya. Kalau jenis apa? Siapa yang berdosa, jenis? Berdasarkan Roma 3-2-3, siapa yang berdosa? Jenis. Coba jenis baca. Karena? Semua orang. Telah? Telah berbuat dosa. Artinya yang telah berbuat dosa siapa? Semua orang. Itu dia jawabannya. Bagaimana? Semuanya bisa ngerti? Gerti C. Bisa C. Artinya, apakah cuma Layla saja yang under dominion of sin atau semuanya? Semuanya. Sebelum kita belajar apa itu, Grace? Semuanya. Ya kan? Under apa? Under. The law. Artinya kita bisa bilang dari Roma 3-2-3, ini bilang. Kalau semua orang. Semua orang. Under. Under apa? The law. Atau semua orang. Satu lagi apa? Dominion of sin. Dominion of sin. Dominion of sin. Under. Under dominion of sin. Under dominion of sin. Dominion of sin. Kalian udah ngerti? Dari Roma 2-2-3, ternyata semua orang, Daryl. Waduh. Iya. Oke. Semua orang. Semua orang. Dan semua orang yang telah berbuat dosa. Ini semua orang ini kan berdosa kan? Apa itu arti dosa? Ayatnya kalian pompak di mana? Di mana? Satu jam 3-4. Satu jam 3-4. Kita mau tanya sama Natalia. Natalia, apa arti dosa? Dosa itu artinya definisinya apa, Natalia? Pelanggaran hukum Tuhan. Eh, suaranya kecil ya. Teman-teman yang lain dengar? Dengar sih, teman-teman kecil. Dengar. Dengar. Kecil. Oh, pelanggaran hukum Tuhan. Jadi, semua orang yang under the law dan under dominion of sin berdosa kan? Dan semua orang ini. Iya. Semua orang ini berdasarkan 1 John 3-4. Semua orang yang under the law atau kata lain under the law apa? Under dominion of sin. Telah apa? Telah melanggar hukum. Betul. Telah melanggar hukum Allah. Betul. Wow. Bisa ngerti semuanya? Ngerti. Jadi, kalau saya melanggar hukum Tuhan under the grace atau under the law? Under the law. Kalau saya tidak melanggar hukum Tuhan, saya under the grace atau under the law? Under the grace. Under the grace. Kalau saya under dominion of sin, saya telah? Under the law. Saya telah, coba perhatikan baik-baik. Kalau saya under dominion of sin, saya telah? Melanggar hukum. Melanggar hukum. Betul? Dan kata lain yang melanggar hukum adalah? Dominion of sin. Dominion of sin. Melanggar hukum kata lainnya apa? Berdosa, Mice. Iya. Oke? Oke, Mice. Dan sebagian orang berbuat dosa, kan? Iya, Mice. Dan, perhatikan lagi. Cuma. Aja. Nah, Aja harus sungguh-sungguh untuk perhatikan, oke? Jangan cepat menjawab, oke? Oke, Mice. Ya, karena kita nanti mau dibawa pengadilan, Aja. Oke? Kalau kita salah-salah dengar, cepat-cepat menjawab, nggak perhatikan. Nanti musuh bilang gini. Oh, kamu mau sembah hari minggu? Iya. Gitu, Aja. Nggak, Mice. Nggak. Karena kita salah dengar terus, nggak perhatikan, nggak fokus. Jadi, kita semua harus apa? Fokus. Boleh? Ini kenapa, Mice, harus mengingatkan terus, supaya kalian fokus. Nanti, kalau kita harus dibawa ke pengadilan, ketemu sama musuh kebenaran, kita akan diputar balikan kebenarannya. Oh, kamu mau, kan? Sembah kepausan? Iya, gitu. Kalian benar? Nggak. Nggak, lelah. Ya, kan? Nggak. Karena apa? Karena kita perhatikan. Jadi, kalau kita kira-kira salah perhatikan terus, kira-kira nanti pas musuh bicara, salah perhatikan juga nggak? Gimana? Iya. Iya, makanya Cici harus tegur. Harus ingatkan kalian, supaya nanti kalian mantap waktu nanti menghadapi musuh umat Tuhan, supaya Bapak dimuliakan. Boleh? Semuanya? Oke. Jadi, itulah pelajaran hari ini. Nanti kita ketemu lagi hari Kamis ya. Kita belajar ya. Bisa semua? Ronald, bisa? Semua bisa? Bisa, Kak. Eli, bisa? Nanti kita belajar ya, JS King, tentang penganiayaan orang-orang yang nanti setia, walaupun nanti dikejar-kejar dan dibunuh, kalau misalnya nanti kita jadi umat-umat Tuhan yang Tuhan bilang dimetraikan, yang jumlanya 144, walaupun mau coba dibunuh nggak bisa mati. Oke? Jadi, kalau kita setia, kita jadi umat Tuhan yang nggak akan mati, tapi melihat kedatangan Tuhan hidup-hidup. NC sama Selly ada pertanyaan? Oke, Selly. Selly, berarti si Santi juga nggak berdosa kan, C? Si Santi tadi karena dia udah under the grace kan, sayang? Iya, C. Gitu dia. Tapi bisa nggak bilang begini? Oh, Santi nggak pernah berdosa. Bisa nggak, Selly, dibilang begitu? Nggak, C. Karena semua orang termasuk Santi pernah berdosa kan, walaupun Santi sudah stop berdosa. Bagaimana? Iya, benar, C. Itu dia. Mantap, Selly. Mantap, C. Thank you, C. Thank you, Selly. Oke. Kita ketemu lagi hari Kamis ya, semuanya. Kita mau berdoa, kita minta kesediaan... Oh, nyanyi-nyanyi, betul. Umurnya nanti kuisis ya, kuisis. Oh, oke. Cuman boleh salah satu ya. Oke. Jadi kalian kerjakan sungguh-sungguh, benar-benar, teliti. Kalau bisa didengar lagi videonya, dilihat tulisannya. Oke, harus teliti ya. Oke. Yang nyanyi siapa? Ilai dan siapa? NC C. Oke. Siapa yang mau nyanyi duluan? Ilai atau NC? Ilai? Ilai dulu. Oke, silakan Ilai. Lagu pujian dari Ilai. Ilai, jelasin dulu lagunya. Oh, iya. Ilai, jelasin. Orang sakit yang disembuhkan Yesus. Kita semua bisa disembuhkan Yesus. Dari penyakit. Untuk orang sakit. Ini untuk orang sakit. Yang disembuhkan. Kalau kita sakit. Kalau kita sakit. Yesus bisa sakit. Yesus bisa sembuhkan. Asli. Asli. Mm. Tidak. novels sagen. Win. Sip-samp. Pencun. Pencun sama. Pencun sen. Pencun sama. Me. Pencun sama'un. Pencun sama'un. selamat menikmati selamat menikmati lagu berikutnya dari Enzi oke, jadi Enzi mau nyanyi lagu judulnya My God Love Okay Love me Love me And all the wonder I see And all the wonder Oh Shine through my window My God Love me Yes, Jesus Love me Yes, Jesus Love me Yes, Jesus Love me Yes, Jesus Love me Thank you, my God love me, thank you, yes Jesus love me, thank you. Biarlah kita dengan belajar firman Tuhan, kita semakin cinta dengan firman Tuhan dan mau melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Boleh semuanya? Bisa? Oke, kalau gitu kita mau berdoa, Janice boleh pray. Thank you, Janice. Selamat sore, Bapak. Terima kasih. Kami sudah belajar BS ya, Bapak. Kami akan belajar lagi untuk hambok besok. Terima kasih untuk Cik Getty yang sudah mengajar kami dengan baik. Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Thank you, Janice. Thank you, Janice. Bye, Janice. Terima kasih telah menonton!